pun pernah mendengar bahwa setiap manusia itu sudah ada ketetapannya tentang menjadi ahli surga atau ahli neraka, bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini termasuk ahli surga kah atau ahli neraka betul apa yang dia sebutkan bahwasannya kita Nabi SAW manusia ketika ditiupkan ruh di dalam perut ibunya ditulis maka Allah tetapkan rezeki nya, ajal nya kemudian dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara, ditetapkan maka dari kita ini sudah ditetapkan mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka, tetapi kita ini tidak tahu, tidak ada satu manusia pun yang tahu apakah dia ahli surga atau dia ahli neraka makanya kita disuruh beramal, disuruh beramal dan seseorang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya maka disuruh kita beramal ya, karena kita tidak tahu tentang kita ahli surga atau ahli neraka maka disuruh kita beramal terus kita beramal semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin jangan kan kita orang yang diberi tahu saja yang ahli surga mereka beramalnya luar biasa yaitu sahabat Nabi SAW yang terkenal Nabi Jannah kalau kita lihat ibadah mereka mereka dijamin masuk surga ibadah mereka luar luar biasa oleh karenanya tidak ada satu manusia pun yang tahu ya, dia itu ahli surga ataukah ahli neraka tidak ada ya kecuali orang-orang yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW dan Nabi dikasih tahu oleh Allah SWT ya maka kita disuruh untuk beramal-beramal ya dan berhusnudhan kepada Allah berhusnudhan berbaik sangka kepada Allah SWT ketika kita berbuat maksiat misalnya jangan kita ketika kita berbuat maksiat nah ini sudah kayaknya takdir ulun ulun ini di neraka kayaknya ketujuhannya berbuat maksiat maka ini keliru ini bersu'udhan berburuk sangka kepada Allah SWT maka seseorang harus berbaik sangka dia kepada Allah maka ketika dia berbuat maksiat maka dia berbaik sangka ya Allah mungkin ini ada maksiat yang akibat saya kerjakan atau ada perbuatan dosa yang terus saya kerjakan maka dia berbaik sangka bahwasannya Allah akan mengampuni dosanya maka ketika orang berbuat maksiat maka dia harus berbaik sangka kepada Allah bahwasannya Allah mengampuni dosanya jangan dia berputus asa dari rahmat Allah bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosanya akhirnya terus dia dalam keadaan maksiat masalah orang harus bersunudhan kepada Allah SWT maka kata Allah SWT sesungguhnya aku kata Allah tergantung perasangkah hambaku kepadaku jika seandainya dia berbuat baik jika dia berperasangka baik maka untuknya maka aku akan bermu'amal sesuai dengan perasangkanya tetapi jika seandainya dia berperasangka jelek maka aku bermu'amal juga sesuai dengan perasangka perasangkanya maka pilihannya ada pada kita kita ingin berbuat baik ingin berperasangka baik kepada Allah maka Allah SWT bermu'amal kepada kita sesuai dengan perasangka kita kepada Allah SWT Wallahu'ala selamat menikmati